Intro Shalom guys, welcome back to Andres DAP channel Di video kali ini aku akan bagikan 3 tips modifikasi Agar motor kalian dengan cara yang simple tapi terlihat kekar dan padat Tips yang pertama adalah silahkan tentukan konsep, style atau aliran modifikasi yang tepat untuk motor kalian Sport K, Touring K, Sport Semi Touring, Sport Semi Fighter atau apapun itu Silahkan pilih konsep yang tepat untuk motor kalian Tips yang kedua adalah pilih part aksesoris atau spare part yang tepat untuk modifikasi motor kalian Jadi sesuaikan dengan konsepnya, sesuaikan dengan budget kalian Dan tips yang ketiga adalah pilihlah warna yang tepat untuk modifikasi motormu Dasarnya seperti apa, listnya seperti apa, silahkan pilih warna yang tepat Oke guys, itu dia 3 tips modifikasi versi Andres DAP Dan sekarang kita akan lihat seperti apa konsep di motorku dan seperti apa aksesoris yang tertempel di motorku So, check this out Terima kasih telah menonton Ini dia motorku guys, si Hillboy versi yang kelima So, kali ini aku akan tunjukkan seperti apa part-part yang dipakai di motorku Oke, langsung aja dari depannya Depan sebelah kanan, bagian atas Ini aku pakai spion tomok Kemudian handle variasi dari modis Ini kanan kiri ya pastinya satu set Kemudian ada pro guardnya guys Ini aku pakai dari CR7 Warna merah juga Kanan kiri juga satu set pastinya Dan yang paling kelihatan ini ada visor Visor atau visor Billboy versi yang kelima Ini memang belum dijual guys Di bagian bawah guys, kaki-kakinya di bagian depan ada disc BSM Disc brake BSM, titanium warna merah Jadi ini sudah terpakai selama 4 tahun Kemudian ini variasi aja Tutup kalibernya guys Kaliber masih biasa Dan cuma dipakaiin dengan cover kaliber variasi Dari Fast Bike Ini juga bracket selang rem Variasi Ini merknya aku lupa sudah 4 tahun yang lalu Dan ini sudah agak luntur gitu ya guys Oke guys, kita ke sebelah kanan atas Ini ada lampu tembak yang sudah umur 4 tahun juga Dan masih awet sampai sekarang Ada 3 mode ini guys Jadi kalian bisa cari yang seperti ini Tapi aku merknya lupa, sorry banget Oke guys, di sebelah kaki tadi guys Kanan kiri juga satu set Ini ada tutup as Atau jalur as Variasi Ini biasa juga Oke, kita lanjut guys Tadi ada yang kelupaan Ini ada tutup radiator Cover radiator biasa juga Stang cepet, clip on Jadi sopnya dinaikin dikit Kemudian untuk pemasangan stang ini guys Jadi buat kalian yang masih bingung Pemasangan stang cepet gimana Seperti ini penampakannya ya Dan kita menuju ke area tanah ya Sebuah di bagian tengah Ini aku main konsep warna Merah dan hitam Ini sticker custom Buatan sendiri Handmade dengan manual Digunting dan di cutter Ini cutting sticker Nyatakan di tukang sticker Kemudian ini bagian shroudnya Sayapnya juga di sticker custom Hitam dan merah juga Ini ada karbonnya Dan ada merah metallic Juga ada hitam Plusnya Plusnya Ini sticker di delta box Juga custom Nyatakan di tukang sticker Kemudian lanjut ke cover engine ini guys Kemarin sudah aku review sedikit Cover engine juga custom Dari Hillboy Andreas DAP Ini crash bar nya juga custom Kemudian menuju ke area belakang guys Sticker custom juga Pakai karbon Ini cutting sticker Custom juga Nyatakan di tukang sticker Kemudian ke area bawah Ada underbone NUI Racing Project NUI Racing Project Ini sudah 4 tahun juga Dan sangat awet Kemudian kenal pot juga custom Dari Scorpion Sudah 4 tahun yang lalu Mau ganti masih males guys Velg nya masih standar Bawaan pabrik Ori Kemudian ini ada stand hook namanya Untuk variasi aja Penutup dari setelan rantai Menuju ke sebelah kiri Tidak ada perubahan yang terlalu kelihatan Aku masih pakai gear set yang standar Karena band nya cuma naik satu tingkat 130 dari yang harusnya 120 guys Jadi cuma sedikit perubahan aja Aku motifnya simple Tapi secara penampilan Aku memang mengonsep supaya motorku ini terlihat tetap tekar dan padat guys Pilihlah warna-warna yang gelap guys Atau warna-warna yang sederhana Itu akan membuat motor kalian terlihat lebih elegan dan padat Atau kalau mau pilih satu warna juga bagus Merah doang, hitam doang atau gimana Untuk yang lain-lain aku cuma main kelistrikan di lampu-lampu variasi Seperti disini aku kasih lampu 3 titik kolong warna biru Kemudian di bagian bawah sini ada lampu 3 titik warna merah juga Ini lampu 3 titik kanan kiri warna merah juga Ikut lampu tembak dan lampu jauh Kemudian bagian bawah ini guys kelihatan kok gak ya Jadi lampu ini guys ikut kedip kalau sand nya nyala Untuk membantu yang ini Supaya memperjelas orang di belakang kita Karena aku sudah bilang guys meskipun aku pakai undertale Tapi aku berusaha untuk tetap tertip menggunakan sand Kalau untuk undertale nya kalian sudah tau ya Sudah pernah ubah Oke guys satu lagi tambahan yaitu pemasangan plat nomor belakang Plat nomor belakang ini harus kalian pasang guys Karena itu aturannya Iya guys aku sudah 4 tahun pakai dan beberapa kali masuk rahasia Tapi aman ketika kalian pasang plat nomor belakang Cara pasangnya seperti ini guys Ikut lubang bagian ini Kalian cari plat aluminium universal Dan kalian pasang sebelah ini dan platnya ikut Kalian baut aja Sudah rapi seperti ini dan enak dilihat So guys gitu aja review motorku kali ini Dan untuk pertanyaan yang lain Silahkan kalian sampaikan di komentar Sharing aja Santai Gitu aja guys Thank you udah nonton video ini See you in the next video And God bless you Helena Bye Zambung Terima kasih.